Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Di sini saya selaku bagian pembinaan mahasiswa ITDA akan memberikan penjelasan tentang tata cara pengisian PRS, pembayaran KRS di semester genap tahun akademik 2020-2021, khususnya untuk angkatan tahun 2020, di mana dari awal kita belum bertemu secara tata muka di kampus dikarenakan pandemi COVID-19. Untuk informasi, perubahan bentuk STDA, Sekolah Tinggi Teknologi Adi Sucipto menjadi ITDA, Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto, baru berlangsung pada tanggal 18 Februari 2021 kemarin, sehingga akan masih ada beberapa dokumen yang dengan logo atau nama STDA, tapi itu masih akan tetap berlaku karena perubahannya membutuhkan waktu dan mohon menjadi maklum. Contohnya adalah ini, pengumuman ini tentang pembayaran pengisian KRS. Mengacu pada kalender akademik tahun akademik 2020-2021, jadwal pembayaran SPP tetap semester genap tahun akademik 2020-2021, terakhir sampai dengan tanggal 24 Februari 2021. Jadi jangan sampai telat ya. Segera membayar. SPP tetap itu adalah yang harus dibayar di awal yang menunjukkan bahwa kamu akan menjadi mahasiswa di semester ini. Jadi untuk mengaktifkan status mahasiswa kamu, jika kamu tidak melakukan pembayaran SPP tetap, maka kamu akan dianggap tidak aktif. Kemudian pengisian KRS setelah kamu membayar SPP tetap, yang harus kamu lakukan adalah pengisian KRS. Untuk angkatan 2020 kemarin, di semester ganjil atau semester satu kalian, tidak ada pengisian KRS yang kalian lakukan secara mandiri, karena itu dilakukan oleh sistem. Dan sistemnya masih paketan atau satu paket, karena kalian dibagi kelas. Tapi untuk yang semester genap ini, kalian harus melakukan pengisian KRS secara mandiri. Kalian tidak akan dipaketkan lagi. Jadi kalian bisa memilih mau masuk ke kelas mana, mau memilih jadwalnya siapa, dosen siapa, jadwalnya kapan, disesuaikan dengan keadaan kalian. Syaratnya lunas SPP tetap tanggal 1 sampai dengan 5 Maret ini sudah harus lunas. Nah, jadi pengisian KRS ini juga ada beberapa penjadwalan. Yang harus kalian perhatikan adalah hari Senin dan Selasa, tanggal 1 dan 2 Maret, mata kuliah yang ditawarkan sesuai semester paket mahasiswa untuk semua prodi. Jadi, ketika kamu semester 2 atau semester genap ini, khususnya angkatan 2020, maka kamu cek di buku panduan akademik, mata kuliah yang ditawarkan di semester 2 adalah apa saja. Ya, hanya itu yang bisa kalian pilih. Kalian tidak bisa memilih untuk mata kuliah di semester 4, 6, 8. Itu juga berlaku untuk semua angkatan. Jadi, kalau memang sekarang semesternya genap, berarti yang keluar di 2 hari pertama, untuk semua prodi yang bisa diklik hanya mata kuliah sesuai semester 2. Untuk yang semester 2, yang semester 4 juga sesuai dengan di perjalanan itu yang khusus untuk semester 4 saja. Jadi, tujuannya tidak bisa mengambil atas atau bawah. Tidak bisa mengulang atau mengambil yang lebih cepat. Untuk khusus Senin dan Selasa. Tapi, nanti setelah Senin dan Selasa semuanya sudah memilih, Nah, kita cek. Biasanya kan ada sisa waktu, sisa waktu, sisa kuota. Nah, itu dari tepuk dan Jumat, tanggal 3 sampai 5 Maret. Nah, itu boleh memilih yang lain. Jadi, biasanya khususnya untuk yang semester 4, 6, 8. Kalau dia mau ngulang atau mengambil mata kuliah tingkat selanjutnya, di semester genap ini, dia bisa melakukannya di hari rebus sampai Jumat. Jadi, baru dibuka untuk semua mata kuliah sesuai prodi-nya. Seperti itu ya. Jadi, ini harus diperhatikan. Untuk Senin sampai Selasa, hanya mata kuliah sesuai panduan akademik di semester yang kalian lakukan. Tapi, untuk Rabu sampai Jumat, itu bisa buka semua mata kuliah, semua prodi, semua angkatan. Jadi, kalian harus cepat-cepatan. Kalau mau mengulang atau mengambil di tingkat selanjutnya. Tapi, jangan lupa, terutama untuk yang mengambil tingkat selanjutnya, harus dikonsultasikan dengan dosen pembimbing akademik. Kenapa? Karena di panduan itu sebenarnya sudah ada. Ada yang namanya mata kuliah prasyarat. Jadi, mata kuliah prasyarat itu yang menjadi syarat kamu mengambil mata kuliah tersebut. Jika kamu belum pernah mengambil kalkulus 1, kamu tidak boleh mengambil kalkulus 2. Seperti itu intinya ya. Jadi, harus dicek. Walaupun semua mata kuliah terbuka di tanggal 3 sampai 5 Maret, tapi tetap ada prasyarat yang harus dipenuhi. Kemudian, pengisian KRS itu kalian lakukan melalui portal mahasiswa secara online. Tidak perlu datang ke kampus. Portal mahasiswanya adalah sta.nim.com. Nah, kemudian tidak ada tambahan waktu KRS bagi yang terlambat dari jadwal di atas. Jadi, stay tune ya. Tanggal ini sampai ini jangan kemana-mana. Nah, biasanya mahasiswa itu mulai jam 00.00 sudah stand by di depan laptop. Jadi, dari sisi bagian TIK itu melihat bahwa track banyak lotnya itu di jam segitu, jam 00 sampai jam 6 pagi. Itu biasanya banyak yang berubut di situ. Jadi, kalian jangan sampai lengah. Kalau nanti kalian lengah jam 10 baru ngisi KRS, kalau sudah habis atau sudah penuh, jangan nyalahkan siapa-siapa. Kalian yang harus berlomba-lomba untuk mengisi tersebut. Kemudian, perkulian semester genap masih dilaksanakan secara online. Tahun 2020-2021 masih dilaksanakan secara online. Mulai 1 Maret sampai dengan 31 Agustus 2021. Nah, tadi kan 1 sampai 5 masih KRS-an. Tidak apa-apa. Itu kan sudah mulai perkulian semester genapnya maksudnya. Tapi nanti mulai kuliahnya ya seminggu setelah itu, setelah tanggal 5 Maret. Nah, platformnya masih sama. Di Elena, kalian kemarin bisa melakukan, mengaktifkan akun mahasiswa di masing-masing mata kuliah. Lakukan lagi. Tutorialnya tetap ada di sini. Kalau lupa ya. Dan jangan lupa, kemarin saya pernah ada pengalaman mahasiswa tersebut mengisikan first name. Itu adalah namanya. Padahal di tutorial itu, kita minta first name adalah name mahasiswa. Itu ngefek-ngefek. Kemana? Presensi kalian. Presensi kalian tidak akan dianggap sebagai presensi karena dia tidak keluar nimnya. Jadi hati-hati ya dan perhatikan. Jangan seenaknya sendiri. Kemudian batas akhir pengurusan aktif kuliah kembali bagi mahasiswa yang mengambil cuti, yang ini untuk angkatannya atas-atas. Kemarin semester gasalnya cuti, maka harus mengurus aktif kuliah lagi. Terakhir 16 Februari 2021. Sudah telat ya ini. Sekarang 19 Februari. Harusnya kemarin sudah aware. Kalau angkatan 2020 aman. Kemudian batas akhir pengurusan pengunduran diri atau pindah atau cuti untuk semester sekarang ini, nanti yang semester binat, akhirnya tanggal 26 Februari 2021. Kemudian ini ditandatangani pengumahnya tanggal 5 Februari 2021 oleh Kabak Operasi Pengajaran. Nah, ini adalah cara mengisi KRS. Kamu bisa menghubungi dosen pemimbing akademikmu. Siapa bu dosen pemimbing saya bisa cek di portal. Kalau kamu cetak KRS yang semester gasa, di situ akan tertera nama dosen pemimbing akademiknya. Nah, di sini ada tata cara pembayaran biaya pendidikan di SPTA. Ini sudah ditangkum oleh bagian TIK, yaitu nomor 30. Ini sebenarnya ada di portal kalian masing-masing. Jadi, kalau kalian buka portal, klik di tagihan. Di situ ada tata caranya juga. Jadi, nggak usah khawatir. Yang penting kamu harus budayakan membaca informasi yang ada di situ. Jangan terus males baca. Terus enaknya sendiri tanya-tanya. Sekarang nomor virtual account yang harus dibayar itu harus sisa dengan jenis pembayaran. Nah, ini pendaftaran awal. Ini kode bayar plus NIM. Nah, ini kan 836300 plus kode bayar plus NIM. Nah, kode bayarnya apa? Ini ada di sini. Kalau SPP tetap, berarti nanti kode bayarnya 0,1. Kalau SPP variable, 0,2. Kalau yang no remedy, 0,3. Kalau nanti ada praktikum, 0,4. Praktikum itu bayarnya sendiri ya. Nanti baca sama SPP variable. Nanti kalau mau kerja praktek, kalau mau tugas akhir, wisuda, sumbangan DPP sama Triderma, nomor 8 dan 10 ini. Kalian kan masih ada yang cicilan ke-2, gitu-gitu kan, cicilan ke-4. Nah, ini harus dibayarkan juga dengan kode bayar seperti ini. Nah, tata cara pembayaran, kalau pakai BNI virtual account, tadi, tapi pakai ATM BNI, kamu masukin kartu, pilih bahasa lah ya. Ini jangan sampai lagi ujarin ya. Masukkan PIN, terus pilih menu lainnya, pilihnya transfer. Nah, pilih dari tabungan ya. Kemudian pilihnya virtual account billing. Kalau virtual account billing, nanti kamu masukinnya nomor virtual accountmu tadi, bukan tagihannya. Jadi, kamu nggak perlu mikirin saya ditagih berapa juta ya, atau kan nggak mungkin, kadang-kadang tulisannya juga, apalagi variable itu nggak pas, gitu ya. Nggak 2 juta atau 2 juta sengah, gitu-gitu. Nggak perlu ingat-ingat, karena kamu masukkan aja, 836300 tadi, 0, kemudian ini kode bayarnya, ini adalah NIM kalian. Nah, nanti akan muncul jumlah tagihan yang dibayarkan. Kamu bisa cek juga di portal kamu, bener nggak tagihannya muncul sama yang ada di portal. Kemudian konfirmasi, masukkanlah. Selesai. Ingat, selalu simpan bukti transfernya. Selalu simpan apapun bentuk bukti pembayaran kalian. Karena jika ada kegagalan sistem, atau uangnya belum masuk, atau dari sistem ada yang kelewat, kamu punya senjata, yaitu hasil printout, atau hasil rekapan dari pembayaran kamu, ya. Kalau memang dia kartu dari ATM terus keluar struknya, segera difoto, atau difotocopy. Karena apa? Itu berapa minggu kemudian bakal hilang. Kalau pakai mobile banking BNI, juga kamu akses mobile banking, pilihnya transfer, terus virtual account billing, ya. Ditransfer tersebut, terus masukkan virtual account kamu, langsung muncul tagihannya, nanti konfirmasi, terus berhasil. Selalu di-screenshot. Kalau enggak, disimpan. Hasil bukti pembayaran. Kalau mau pakai SMS banking, juga bisa. Kamu buka aplikasinya, menu transfer, pilih transfernya yang kerekening BNI, ya. Karena kan virtual account-nya, di sini, terus masukkan. Kalau yang SMS banking, dia harus memasukkan nominal transfer sesuai tagihan, ya. Nominal yang berbeda tidak dapat diproses. Jadi, kamu harus cek sampai akhir, detail setiap angka. Kemudian pilih proses, setuju, terus kamu reply pakai pin kamu, terus berhasil. jangan lupa disimpan. Atau bisa juga, kalau enggak, pakai SMS format seperti ini, ya. Nih, transfer, nomor virtual account-nya tadi, terus baru nominalnya, baru kirim ke 3346. Terus, kamu juga bisa melakukan pembayaran lewat teller BNI langsung. Kamu ke bank, ke teller, terus bilang kamu mau membayar virtual account billing. kemudian tunjukkan atau serahkan nomor virtual account kamu. Lebih baik tuliskan dulu di kertas kecil gitu. Kemudian, tellernya akan mengeceknya, terus kamu diminta berapa uang yang harus dibayar. Kemudian, transaksi selesai. Bukti pembayaran, jangan lupa, selalu disimpan. Ini ada, sampai agen 46, bisa. Kamu bisa bayar di agen 46. Kali aja di kanan, kirimu, tetangga rumah, ada yang agen 46. Kamu bisa ke sana, informasi mau bilang bayarnya virtual account billing. Kamu kasih nomor virtual account billingmu ke agen 46-nya, terus dia melakukan transaksi, terus kalau udah, kamu bayar, terus kamu akan menerima bukti pembayaran dari agen 46 tersebut. Nah, ini seharusnya nomor 7 ini. ini ya, satu, apa maksudnya, ini judul ya harusnya, kalau yang pakai ATM bersama. Bisa. Masukkan kartu, pilih transaksi lainnya, transfer, transfernya ke bank lain. Karena kan ATM bersama, bukan BNI ya, jadi transfer ke bank lain. Masukkan kode bank, BNI itu kode banknya 009, terus baru, masukkan 16 digit nomor virtual account kamu tadi. Kalau sudah gitu, nanti masukkan nominal transfer, kamu yang menuliskan nominal transfernya, jangan sampai berbeda, karena kalau beda enggak dapat diproses. Terus, kamu lakukan transaksi selanjutnya, kalau berhasil, jangan lupa disimpan buktinya. Oh, ini masuknya di sini ya, tadi sudah saya jelaskan. Sama seperti itu ya. ATM bersamanya, harus masukkan kode bank, BNI baru 16 digit virtual account. Sama, harus masukkan nominal transfernya sendiri, jadi enggak terditek otomatis. Nah, kalau mau virtual account dari ATM bank lain, namanya di deket rumah kamu, hanya ada ATM BCA, mandiri, bisa, tapi kamu milihnya menu transfer antar bank ya, atau transfer online antar bank, dilihat di situ adanya apa, harus dimasukkan kode bank BNI-nya, terus pilih banknya, yaitu BNI, baru masukkan 16 digit nomor virtual account. Terus, kamu harus memasukkan sendiri nominal transfernya. Nominal yang berbeda, tidak dapat diproses loh ya. Ingat. Kemudian, lakukan selanjutnya, proses transaksinya sampai berhasil, dan jangan lupa, disimpan setruknya. Pakai OVO juga bisa loh, ternyata ya, sekarang ini semuanya gampang. Yaitu, kamu bisa buka aplikasi OVO, menu transfer dipilih, terus pilih rekening bank. Nah, tapi di sini kamu harus masukkan kode bank BNI-nya, dan pilih bank BNI, kemudian masukkan 16 digit nomor virtual account. Terus, kamu harus masukkan sendiri nominal transfer sesuai tagihan, terus pilih transfer, terus nanti kamu lakukan transaksi selanjutnya, jangan lupa di screenshot atau disimpan bukti pembayarannya. Baik, demikian, yang bisa saya sampaikan tentang cara pengisian KRE, dan juga cara pembayaran SPP tetap, variabel dan yang lain-lain, khususnya kepada angkatan 2020. Terima kasih atas perhatiannya, semoga membantu sedikit banyak untuk kalian, agar tidak kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.